Setiap masakan yang enak, lagi disukai ramai, pasti mempunyai rahasia tersebut sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi anda yang baru pertama kali hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Selamat datang ke channel saya, selamat bergabung di channel ini. Bagi anda yang telah pun subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam mesantara yang hadir di channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada sahabat Malaysia dan lebih kepada konten video reaction guys. Dan pada hari ini, Razli Studio tertarik dengan satu video yang berjudul Rahasia Sakses Orang Cina yang coba dirungkakan oleh Ustadz Abdul Somad. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Jamal Abu Hisham. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dokumen channel Jamal Abu Hisham Dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membenah guys. Tanpa bahasa-bahasa guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Tua, tak ada lagi rambutnya, dibawa ke mall oleh anaknya, disuapkan. Saya herat, kenapa orang Cina ini di mall Malaysia yang besar, Kuala Lumpur, banyak orang tua disuapkan anaknya. Ternyata mereka menganggap orang tua itu hanya hoki lah. Hoki, kata dia, memancing rezeki dengan orang tua. Oh, hoki. Hoki itu maksudnya melalui ini memancing rezeki dengan orang tua. Jangan lupa guys, like, share, dan subscribe channel Jamal Abu Hisham. Di rahimnya kita tumpang perutnya 9 bulan 10 hari. Bersimbah darah dia melahirkan kita. Berapa kali dia tak jadi sholat tahajjud gara-gara kita. Berapa kali makanan hampir dia suap tak jadi karena tangis kita. Berapa kali dia tak tidur lelap malam gara-gara kita. Tiba-tiba kita bertemu dengan dia, perempuan pujaan hati, belayan jiwa. Setelah dia besar, kita dewasa. Mak dia siapa? Ayah kita siapa? Akhirnya kita diikatkan dengan kalimat tayyibah Allah. Lalu kemudian kita merasa, Kau lah surga ku, dunia ku, akhirat ku. Engkau salah mas bro. Ya salah mas bro. Seorang anak yang sudah sukses dengan gaji, mobil besar, rumah besar, kebun besar, bini besar. Datang ibu tua rentah. Nak, aku gak bisa puasa Ramadhan, nak. Kata Ustaz Somad, kalau gak bisa puasa bayar fidyah, nak. Satu hari tiga kali makan, pakir miskin lima puluh ribu. Mak gak bisa puasa dua hari, minjam seratus, nak. Apa kata si anak? Tunggu ya mak, ku tanya biniku dulu. Neraka jahanam tempatmu, saudaraku. Masya Allah. Panas pak Ustaz, ambil kompor, hidupkan, letakkan tanganmu di atas. Kalau kau sanggup bertahan lima menit, berarti kau kuat untuk masuk neraka jahatmu. Begitu ukurannya ya. Suamimu itu adalah seorang laki-laki yang perkasa di hadapan Allah, tapi dia bersimpuh di hadapan orang tuanya. Kenapa? Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapat di surga di sana. Oleh sebab itu, berapa banyak orang berhasil. Tapi dia hidup dalam genangan air mata penderitaan. Karena dulu meneteskan air mata orang tua. Kalau dia hidup sekarang, belikan makanan, belikan pakaian, senangkan hatinya. Kami belum kerja Pak Ustaz, bawakan transkrip nilai mak ini nilaiku. Dia pun tak tahu IP itu berapa. Tapi sudah menyenangkan hatinya. Peluk cium dia. Jangan mali. Cina-cina tua, tak ada lagi rambutnya, dibawa ke mall oleh anaknya, disuapkan. Saya heran. Kenapa orang Cina ini di mall Malaysia yang besar, Kuala Lumpur, banyak orang tua disuap anaknya. Ternyata mereka menganggap orang tua itu hanya hoki lah. Hoki kata dia. Memancing rezeki dengan orang tua. Oleh sebab itu keberhasilan kalian adalah karena berhasil membahagiakan orang tua. Demikianlah video daripada channel Jamal Abu Hisham. Dalam video ini jelas mengatakan bahwa Ustaz Abdul Samad menjelaskan berbentuk ilmiah dan mengatakan bahwa orang Cina di Malaysia di mall-mall besar memberi suap makan kepada orang tuanya dalam mall. Dan ini dipanggil sebagai hoki. Bukan hoki yang bermain, guys. Pemainan itu. Cuma dalam istilah Tionghoa, hoki itu bermaksud memancing rezeki. Dan perlu difahami bahwa konsep rezeki itu gaib. Rezeki itu nggak bisa dilihat ya. Jadi kalau rezeki itu tidak kelihatan bagaimana kita untuk mendapatkannya. Maka perlu membuat sesuatu secara zahir ya. Bagaimana kita dapat menjemput rezekinya, guys. Menurut kepercayaan Tionghoa, memberi makan orang tua merupakan satu sebab rezeki itu dapat ditarkes ataupun menjadi magnet kepada penarik rezeki. Dalam Islam, semua itu telah jelas tertulis di dalam Al-Quran. Bahwa membahagiakan orang tua itu adalah sumber yang paling ampuh untuk menjemput rezeki, guys. Pada saya, ini bukan saja amalah daripada Tionghoa. Namun, menghormati dan juga membahagiakan orang tua itu jelas ada dalam ajaran Islam, guys. Mungkin karena kelemahan kita, keegoan kita untuk memberi bahagia kepada kedua orang tua yang menjadi asbab kepada tidak berubat demikian, guys. Kalau kita bicara soal-soalan matematik, guys. Matematik. Dia memerlukan formula untuk mendapatkan jawaban. Karena, apabila soalan yang kita lihat, mungkin dari segi cara menjawabnya, setiap orang berbeda-beda. Namun, endingnya adalah sama. Kalau kita bicara soal rezeki, rezeki itu gaib. Semua tidak boleh melihatnya. Namun, mesti mempunyai formula itu sendiri bagaimana untuk menjemput rezeki itu, guys. Dalam Islam, banyak kaedahnya, antaranya beristighfar, bersedekah, had sulit hajat, dan sebagainya. Kemaksudnya, membagiakan kedua orang tua, guys. Walaupun dalam cerita ini, Ustaz Osamad coba berbicara bagaimana rahasia suksesnya orang Cina, ataupun orang Tionghoa dengan cara memberi makan dan juga membahagiakan orang tua, walaupun sudah tua, tapi mereka jaga dengan bagus dan dikatakan sebagai sumber untuk menjemput rezeki, guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Razi Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, mungkin Anda berpengalaman. Mungkin pada ketika ini, Anda telah pun sukses dengan usaha Anda, dengan ilmu ataupun teknik yang Anda guna pakai, Anda boleh komen di bawah, guys. Mungkin ada dikelangan subscriber ataupun yang melihat video ini dan juga membaca komen-komen di bawah, dapat membaca komen Anda dan mereka dapat ilmu daripada apa yang Anda sampaikan, guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!